Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan mengenali saya lagi untuk perkembangan pergerakan indeks Dan juga ada 6 saham di sektor finance yang akan saya analisa hari ini Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDRT Kita langsung saja ke indeks Indeks hari ini cukup bagus ya Ditutup di zona hijau, naik 0,14% kelepah harga 6.392 Kalau dilihat transaksi asing, cuman disini nggak bisa dilihat ya RTI-nya lagi gangguan Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical index ya namanya sudah mendekati-mendekati pucuk Ya dan juga sudah lumayan tinggi Ya akan pelan-pelan Arahnya masih ke atas, masih Kalaupun breakdown harusnya ya ISG itu mempertahankan 6.200-nya ini Buruk-buruknya ya turun paling ke 6.200 Kemudian diamantul lagi Kalaupun dia tidak mampu breakout 6.500 Ya ISG akan sideways di range harga 6.200-6.550 Jadi seperti itu saja untuk ISG Untuk besok Kemungkinan masih mencoba Melanjutkan kenaikan Cuman bisa kenaikan-kenaikan terbatas saja ya Walaupun indikator MACD juga mengarah ke atas Barchat di atas 0 juga terbentuk Masih tinggi dari barchat hari sebelumnya Jadi kita lihat besok yang penting Yang trading ya selalu waspada ya Pasang trading stop Kalau breakout Kalaupun nggak Mampu naik Ya kalau mau di take profit dulu Take profit dulu Beli lagi di bawah Misalnya ISG Malah koreksi dalam ya Jadi seperti itu untuk ISG Kita langsung saja ke samp pertama Samp pertama ada BBNI BBNI pada hari ini ditutup terkoreksi 0,38% Kelapa harga 6.500 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini asing net sales Setelah sehari sebelumnya Ya selama 6 hari Asing terus net buy Kalau dilihat dari broker semarinya Memang terlihat Ada sedikit distribusi Di saham BBNI Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical BBNI Ya BBNI masih menunggu momentum juga ya Kalau bisa diperhatikan juga Ya kemarin dia mampu breakout MA20 nya Hari ini BBNI kembali menguji Supportnya MA20 Kemana arahnya Ya kalaupun besok lanjut naik Ya akan menguji resistennya Di 6.750 Kalau dia melanjutkan penurunan Ya arah terdekat Ke 6.350 Kalau itu di break down Ya arah selanjutnya Ke 6.000 Apakah bisa spekulasi buy Kalau mulai nyicil Ya bisa saja ya Karena target saya ya BBNI ini mungkin bisa Ke 8.000 Ya tapi belinya nyicil Kalau yang trading Bisa nggak beli di sini Menurut saya Mending belinya di daerah ini Ideal buy untuk trading Ya di daerah ini Daerahnya di 6.300 sampai Ya 6.150 lah Ya jangan dekat-dekat support ya Di atas support lah 6.100 sampai 6.300 Nah jualnya ya Di dekat-dekat resistennya Abis itu Kalaupun dia Nggak mampu naik Ya take profit dulu Kalau mampu Break out 6.750 Pasang trading stop Jadi seperti itu saja ya Untuk BBNI Masih berpotensi ke atas Masih Kalaupun sideway Ya range sideway BBNI itu Ada di 6.100 sampai 6.700 Ya dari daerah sini Apakah bisa turun Lebih dalam Kemungkinan sangat kecil Kalaupun Dia harus turun Atau breakdown 6.050 Atau 6.000 ini Ya paling-paling Menyentuh EMA 60-nya ini Di 5.770 Abis itu dia naik lagi Kemungkinan seperti Tanggal 23 Desember ini kan Dia mantul Dari support-nya juga Ya bisa dikatakan Ini merupakan support kuatnya Di 6.050 Ya Jadi seperti itu Untuk BBNI Kita langsung saja Kesam kedua Kesam kedua Ada BMRI BMRI cukup bagus Hari ini Melanjutkan kenaikan Setelah di hari Senin Dia naik ke 4.58% Hari ini Dia melanjutkan Kenaikan di 1.45% Kalaupun harga 6.950 Kalau dilihat transaksi asing BMRI memang Di akumulasi asing ya Di netbay asing Udah 5 hari Dan Totalnya juga Sangat besar nih Menurut saya ya Kalau dilihat dari Broker semarinya Broker semarinya Terlihat memang BMRI lagi di akumulasi Yang akumulasi juga Ya Walaupun Nomor satunya Mandiri sekuritas Yang kedua KJET JP Morgan Stanley BCA AJ Ya top pipenya Benar-benar Broker-broker asing ya Top pipenya Walaupun nomor satunya JJ Kita langsung saja Ke technical Secara technical BMRI BMRI ya Untuk besok Masih ada berpotensi Menguji Resistennya di 7.000 sampai 7.080 Kalau itu mampu Di breakout ya Potensi sangat bagus BMRI BMRI akan ke 8.000 dan Kalau 8.000 ini Mampu di breakout ya Itu potensi Sangat bagus Bahkan BMRI Bisa ke 10.900 sampai 11.000 ya Target saya Kesitu Kalau Terkompir masih Breakout 8.000 BMRI juga Masih di bawah Harga wajarnya ya Harga wajar BMRI Itu ada di 8.000an Dan sekarang ya Kalau Big Bank BUMN Ya BMRI Paling murah Di antara BBRI Dengan BBNI Itu menurut Perhitungan saya ya Bisa aja Gak sesuai dengan Perhitungan yang lain Tapi ini disclaimer on ya Dan ya Kalau saya lebih suka Untuk BMRI Kalau dilihat dari Webnya Ini web Satu Dua Ini tiga Harusnya sampai sini Bahkan bisa lebih Kita lihat aja nih Pelan-pelan dia Mengarah ke 8.000 Apakah bisa Spekulasi Baik Menurut saya Juga masih bisa Kalau yang takut Dia ke bawah lagi Ternyata dia Masih sideway Di range harga 6.370 Sampai 7.000 Ya Cicil dulu Tapi Kalau dia sudah Terkonfirmasi Breakout Ya Bapak Ibu Bisa tambah lagi Di atas Jadi seperti itu Ya sesuaikan strategi Masing-masing aja ya Yang mana cocok Kalau saya Kalau ketinggalan Saya belum punya Saya berani buy disini Misalnya Dari 100% Total yang mau Dibelikan BMRI Ya saya masuk dulu 50 Atau 40% Dulu disini Kita lihat Kedepannya Kalau dia ternyata Breakdown Ya saya akan Tambah disini Harusnya 6.370 Ini Kemungkinan kecil Untuk di breakdown Jadi seperti itu Untuk BMRI Masih berpotensi ke atas Nggak perlu Takut lah Walaupun Ada yang beli Dipucuk hari ini Misalnya Nggak masalah Hot aja ya Walaupun dia turun Ya kalau ada dana Tambah cicil lagi Biar nilai Apertinya Lebih kecil Karena kalau dia naik Bapak Ibu bisa profit Lebih besar Target saya 8.000 Untuk BMRI Dan bahkan Ya kalau mampu Breakout Ya 10.000 Sampai 11.000 Mungkin saja ya BMRI Kita langsung saja Kesem ketiga Kesem ketiga ada BBRI BBRI hari ini Juga melanjutkan Kenaikan Naik 1.5% Kelepasan harga 4.720 Kalau dilihat Transaksi asing BBRI juga Dibeli asing Yang sangat besar ya Sudah 4 hari BBRI terus Dibeli asing Kalau dilihat Broker semarinya Memang terlihat BBRI diakumulasi Broker asing Ada KJ Rx MS AK JP Jadi top 5-nya Bandar-bandar Atau broker-broker asing Kita langsung saja Ke teknikalnya Secara teknikal BBRI BBRI akan Menguji All-time Hight-nya ya Apakah ini sudah Ditembus All-time Hight-nya Kita cek dulu Ini all-time Hight-nya ada di 4.760 BBRI Hari ini Menyentuh 4.770 Ternyata Sudah Menyentuh Tapi tutup Di bawah All-time Hight-nya Yang tidak masalah Menurut saya Arah BBRI Besok Potensi Masih lanjut Karena volume Juga meningkat Dari volume-volume Hari sebelumnya Walaupun Lebih kecil Dari volume Kemarin Tidak masalah Menurut saya Dan indikator Macadnya juga Sudah membentuk Golden Cross Setelah Mengarah ke bawah Barchet di atas 0 Juga makin tinggi Ya potensi Untuk besok BBRI Lanjut Kalaupun Dia false Breakout Setelah dia Breakout Dia false Breakout Ya range BBRI ini cukup Sempit ya Range sideway-nya Ya kemungkinan Akan Sideway dulu Kalau dia tidak Mampu Breakout dari Resistance 4.770 Ini dia akan Sideway Di range harga 4.460 Sampai 4.750 Jadi Di darah situ Apakah yang swing trade Bisa Masuk Agak tipis ya Sekitar 3-4% Aja Peluang ya Kalau bapak ibu Mau Ya juga Tidak masalah ya Selalu ada Kesempatan Jadi Jangan takut Ketinggalan Kalau bapak ibu Mau masuk Di harga sekarang Ya menurut saya Cicil dulu aja Jangan masuk Sekaligus ya Jadi Kalau dia Ternyata Koreksi Besok Atau 2 hari Kedepan Koreksi Terus Menerus Ya beli lagi Di bawah sini Harusnya Ya minim-minim Dia paling Ke 4.300 Membuat shadow Panjang Seperti ini Jadi Mungkin Nggak dia Sampai ke 4.000 Lagi Itu sangat kecil Menurut saya Paling ya Dia bersandar Di MA20 Ini Buru-buruknya Turun bersandar Ke MA20 Jadi seperti itu Untuk BBRI Yang punya dari Daerah bawah Follow the trend aja Arah BBRI Target saya Bisa ke 5.530 Target saya Bisa ke 5.530 Jadi seperti itu Untuk BBRI Kita langsung saja Ke saham keempat Saham keempat Ada BBCA BBCA hari ini Terkoreksi Malah ya Cukup dalam 2,51% Kalau harga 35.800 Kalau dilihat Transaksi asing Asing masih Terus netbuy Dan luar biasa Besarnya ini ya Dari bulan Desember Malah Asing terus Netbuy Kalau dilihat dari Broker semarinya Ya Hari ini BBCA Didistribusi Yang distribusi Juga Morgan Stanley Gazette AK BK JP Morgan Ya lumayan lah Bantar-bantar Atau broker-broker Luar Kita langsung saja Ke technicalnya Secara technical BBCA Ya BBCA Kalaupun hari ini Ya dia membentuk Beris Angel Pink Candle-nya Jadi Kalaupun besok Melanjutkan penurunan Ya paling menutup Gap Apakah bisa Breakdown dari 34.680 Supportnya Kemungkinan kecil Kalaupun breakdown Ya buruk-buruknya Buruk-buruknya Ya mentemetok Ke 33.000 Apakah bisa Buy Buy aja Tapi ngicil Ya takut dia Koreksi lebih dalam Ya Bapak Ibu Tambah lagi di bawah Biar nilai Average Bapak Ibu Lebih kecil Ya kemungkinan juga BBCA Kalau tidak mampu Breakout 37.000 Ya Target yang saya pasang Dan lanjut Ke 40.000 Ya dia akan Sideway Di range harga 34.600 Sampai 37.000 Ini ya Buruk-buruknya Ya ke 33.000 Itu potensi bagus Kalau dia sampai Ke 33.000 Ini Ya tambah lagi Jadi seperti itu Ya untuk BBCA BBCA ya Kalaupun koreksi Ya koreksi wajar lah Arahnya masih Proyeksinya Ke 37.000 Harus disentuh Bulan ini Ataupun Ya maksimal Awal bulan depan lah Habis itu ya Lanjut ke 40.000 Untuk BBCA Kita langsung saja Ke saham kelima Saham kelima ada BBTN BBTN hari ini Terkoreksi Tipis 0,26% Kelapa harga 1905 Kalau dilihat Transaksi asing BBTN malah Terus dibeli asing Ya Kalau dilihat dari Broker semarinya Broker semarinya Memang Ada Akumulasi Di saham BBTN Kita langsung saja Ke technicalnya Secara technical BBTN ya Pelan-pelan Mengarah ke atas Ke 1960 Sampai 2000 Apakah bisa spekulasi BD harga sekarang Ini harga tanggung Tapi kalau bapak ibu Mau nyicil Ya gak masalah Karena target saya BBTN bisa Ke 2200 Tahun ini Indikator MACD juga Mulai menyempit Garis biru Dan mulai melandai Dan masih Di atas 0 Bercat Di bawah 0 Makin tipis Ya Masih berpotensi Ke atas Kalaupun Dia tidak mampu Breakout Seperti pada Tanggal 22 Desember Ya Paling-paling Dia mengarah ke 1800 1750 Ini lagi Ya beli lagi Di bawah sini Ya ini Range Sideway BBTN Untuk saat ini Kalau dia tidak Mampu Breakout Dari 1970 Ya Range Sideway Ada di 1750 Dan Resistannya Di 1970 Jadi Belinya Ya belinya Di dekat-dekat Support Jualnya Dekat-dekat Resisten Seperti itu Aja Kalau Bapak Ibu Kemaren Saat dia Breakout Beli Terus jual Di atas Kemudian Dia turun Beli lagi Ya ini Sudah mulai Ikut lagi Ke atas Kan lumayan Dari bawah Bottomnya Misal Bottomnya Di tanggal 30 Desember Sekarang Sudah 11 hari Bapak Ibu Sudah profit Anggap Belinya Nggak di Bottom Di 1780 Sekarang Sudah profit Di 6% Kan lumayan 11 hari Dapat 6% Jadi Seperti itu Untuk BWTN Masih berpotensi Ke atas Target saya 2200 Tapi Untuk trading Ya ini Menurut saya BWTNC Dulu Kita langsung Saja ke Samp terakhir Samp terakhir Ada BDMN BDMN Setelah hari kemarin Naik ke 4,87% Hari ini Dia terkoreksi 1,16% Kalau Pahaga 3400 Kalau Dilihat Transaksi asing Setelah 6 hari Asing netbuy Hari ini Asing netsell lagi Kalau Dilihat dari broker Semarinya Broker Semarinya Terlihat Ada Akumulasi Yang akumulasi Juga Ya bisa dikatakan Broker-broker Besar asing KJT MS CS Lumayan Akumulasinya Kita langsung Saja ke Teknikalnya Secara Teknikal BDMN BDMN Akhirnya Mampu Break out Dari Bisa dibilang Ini cap Handlenya Ini Handle Atau Kalau ini Dihapus Pola-pola Ini Ini bisa juga Di Pattern Flag Flag Bendera Dia Dia Mampu Break out Ya Aras Selanjutnya BDMN Mengarah Kalau saya Mengarah Ke 3960 Apakah Bisa Spekulasi Baik Ini Sudah Lumayan Tinggi Kalau Bapak Ibu Mau Siap Cut loss Di bawah Ini Kan Agak Dalam Di 3010 Sampai 3020 Sekitar 11% Target Profit Ya 3960 Sekitar 15% Hampir-hampir Sama Mending Nunggu Ini Aja Nunggu Dia Koreksi Tapi Kemungkinan Akan Lanjut Jadi Mending Gimana Ya Kalau Bapak Ibu Mau Nyicil Dulu Beli Setengah Atau 50% Dari Total Yang Mau Dibelikan BDMN Ya Bisa Kalaupun Dia Fals Break out Atau Gagal Lagi Kebawah Ya Bapak Ibu Bisa Beli Lagi Di 3200 Biar Nilai Average Portfolio Lebih Kecil Sampai BDMN BDMN Masih Keatas Ya Kemungkinan Dia Sideway Dulu Ya Bisa Juga Sideway Bisa Dikatakan Ini Ada Resisten Minor Di 3500 Nah Jadi Ini Ada Resisten Minor Di 3500 Dia Akan Sideway Dulu Kemungkinan Besar Juga Kalau Gagal Breakout 3500 Jadi Akan Sideway Di Ransar 3080 Sampai 3470 Ini Jadi Seperti Itu Untuk BDMN BDMN Yang Sudah Punya Ya Hot Aja Walaupun Beli Di Daerah Pucuk Di 3470 Ya Gak Apa Hot Aja Arahnya Masih Keatas Yang Penting Sabar Bahkan Saya Targetkan BDMN Bisa 5200 Tapi Itu Jangka Menengah Sampai Jangka Panjang Setah 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 Tahun Kedepan Yang Penting Sabar Jadi Seperti Itu Cukup Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Apabila Channel Borneo Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Sahamnya Bisa Klik Tombol Belanganan Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Dukung Channel Borneo Trader Di Saweria.com Slice Borneo Trader Saya Ucapkan Terima Kasih Bapak Ibu Dan Teman Teman Juga Berkontribusi Dalam Pembelian Buku Buku Bacaan Untuk Anak Anak Di Pedalaman Kalimantan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih